Muruf kofnya saat diuraikan seperti kalimat Seperti itu adanya Hukum tajitnya bisa kita pakai dalam latihan ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Waladhi anzala sakinata fi kulubil mu'minin Li yazdadu imanam ma'imanhim Ashadu an la ilaha illa Allah Ashadu anna Muhammadin Rasulullah Allah musalli anna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa muala Sahabat Quran rahmatullah subhanahu wa ta'ala Bahagia rasanya kita dapat berkumpul di majlis tahsin ini Yang tentu semua atas izinnya Semua atas puasa Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentunya juga ini Karena Allah masih memberikan hidayah buat kita semua Sehingga dengan senang hati kita berkumpul di majlis ini Dengan lapang dada Dan luar biasanya Kita pun siap untuk diperbaiki bacaannya Karena tidak semua orang mau diperbaiki Jadi bersyukurlah Kalau hati kita ini hati yang siap Diperbaiki lapang Menyadari atas kekurangan yang kemudian Mau mencari ilmu Namun mudah-mudahan Semangat ini menjadi semangat Yang akan terus terjaga Sampai kematian menjemput kita Karena bagaimanapun Pembelajaran mencari ilmu Wabil khusus Menambah ilmu Al-Quran ini Akan terus kita lakukan Sampai kematian menjemput kita Mudah-mudahan Apa yang menjadi harapan kita Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan Dan semoga Pengorbanan dan perjuangan kita Yang dibingkai dengan niat Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi catatan amal yang besar Insya Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak lupa Kita sampaikan salam dan salam Nabi kita Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga para keluarga Sahabat Dan seluruh umat Termasuk kita semua Sahabat Quran Rahmatullah Saya sangat mengapresiasi Atas kehadiran Sahabat Quran Yang luar biasa Sampai sekarang Masih bertahan Saya coba ngecek Berapa jumlah ini Alhamdulillah Sudah masuki Partisipan 244 Mudah-mudahan Kita bertambah Untuk hadir Di majlis kita ini Yang insya Allah Mudah-mudahan Majlis ini Akan menjadi Sarana atau wasilah Buat kita untuk masuk Seperti yang disampaikan oleh MC tadi Tentang hadis Nabi Baik sahabat Quran Saya coba ngecek Yang satu-satu Tapi gak semua ya Ini sahabat Dari mana saja ini Saya ngecek dulu ya Maaf nih Sejujurnya Pengennya sih Kita ini Ketemu Face to face Kemudian ngobrol Ya Berjabatan tangan Satu sama lain Memberikan senyuman terbaik Ya Tapi apalah daya Untuk saat ini Kita hanya bisa Melalui layar Insya Allah Senyuman terbaik ini Walau lewat layar ya Tetap Dari senyuman Yang akan Menguatkan Ya keimanan kita Satu sama lain Karena mudah-mudahan Pula nanti juga Akan kita ketemu Face to face Nanti di akhirat Amin Baik Ini sudah dimana nih Ada di Semarang Sahabat Arjabah Barsyah Sempat juga Diskusi kemarin Alhamdulillah Kemudian juga Ada dari timur Yang mana nih timur Mohon maaf nih Coba di raise hand Sedikit nih Coba lihat Timur itu Wilayah Nusa Tenggara Termasuk Nusa Tenggara Timur Flores Dan juga Papua Daerah sana ya Timur Adakah yang raise hand Dengan Siapa nih Atika Alhamdulillah Oke Atika Daerah mana Atika Mohon ditambahin ya Namanya Selain nama Juga wilayah Sumatera Utara Ini berbarat ya Oke Yang timur Yang timur dulu Raise hand Yang timur Oke Yang timur Oke Sriyani Asahan Asahan ya Asahan Dimana nih Masih Palembang Di ini ya Di Apa namanya Di informasikannya Di layar Videonya ya Bukan di chatnya Oke Di Indonesia Tengah Jawa Oke Wah Kutai Timur Kutai Timur Wawan ya Sahabat Wawan Alhamdulillah Luar biasa Oke Maluku Sahabat Sahabat Yasid Samarinda Sahabat Aulia Luar biasa Alam Wasalam Terima kasih atas Kehadiran sahabat luar biasa Baik Kita mulai Membahas Materi kita Insyaallah Mudah-mudahan Lancar Dan semoga pula ini Menambah Wawasan kita Dalam Membaca Al-Quran Bukari Seperti biasa Materinya Masih Berkaitan dengan Kunci Kefasihan kita Di dalam Tilaw Al-Quran Oke baik Tidak Bosan Saya tetap Memunculkan Empat Poin ini Sebagai Landasan kita Untuk belajar Bahwa Ketika kita Sudah memiliki Pemahaman Bahwa belajar Huruf itu Adalah Perintah Allah Maka dipastikan Ketika kita Memenuhi Keinginan Allah Maka catatan Amal Di sisi Allah Menjadi berlimpah Itu pasti Nah ini tanamkan Jadi bukan Karena terpaksa Bukan sekedar Karena Ngikutin orang lain Atau hanya Sekedar Rame-rame Tidak Tapi Ini menjadi Prinsip kita Sehingga ketika kita Membaca Al-Quran Mau memperbaikinya Ya karena orientasinya Orientasi Memenuhi Keinginan Allah Sebelum materi ini Sedikit tambahan lagi Yang mungkin pernah Disampaikan sebelumnya Bahwa Pahitnya Andaikan pun Setelah kita Berusaha keras Memperbaiki Bacaan itu Dengan sebenar-benarnya Tapi nyatanya Masih ada Kekurangan-kekurangan Maka tidak ada Yang sia-sia Setiap Ucapan kita itu Menjadi nilai pahala Sekalipun itu salah Sekalipun itu salah Kenapa? Karena kita ingin Memenuhi keinginan Allah Sudah selesai Kita berusaha keras itu Itu menjadi nilai Pahala besar Jadi tidak ada yang sia-sia Jadi Orientasi utamanya Dalam memenuhi Keinginan Allah Karena kita tahu Ini adalah perintah Allah SWT Kita sudah bahas itu Kaitan dengan dalil Ini untuk menyiarkan Kemudian juga Dalam rangka Ibtiba'u Rasul Karena ini teladan kita Karena ini adalah Idola kita Dalam kehidupan kita Maka Ini pun menjadi Nilai pahala Mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya Ibtiba'u Rasul Kemudian yang ketiga adalah Ketika kita Memperbaiki Bacaan ini Mulai dari huruf Demi huruf Maka kefasian itu Akan kita Peroleh Kita dapatkan Yang kemudian Akhirnya Kefasian itu Akan berdampak Nanti Saat-saat kita Ngaji itu Kita bisa menikmati Dan bahkan Orang-orang di sekitar pun Menikmati bacaan kita Karena Fasih Dan yang keempat Yang coba kita Hindari Begitu ya Ketika kita Belajar Al-Quran ini Terutama kita Memperbaiki Bacaan ini Agar kita Tidak mengada-ngada Di dalam mengucapkan Huruf itu Tidak selera kita Bagaimana saya Tidak Tapi Bagaimana Dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang kemudian Turun Para sahabat Tabi'u tabi'in Sampai saat ini Tetap terjaga Alhamdulillah Sampai juga Kepada kami Sebagai Orang yang Diamarahin Untuk menyampaikan Kepada sahabat Sekali Baik Selanjutnya Sebagai Harapan kita Agar Pertemuan kita Ini Barokah Maka tentu Kita Dan buka Pembahasan Pembahasan materi kita Dengan tilawah Melanjutkan surat Al-Mulk Yang sudah kita Baca Sebelumnya Kita lanjut ke Ayat 27 Yang kemudian InsyaAllah Lanjut juga Kepada Awal Surah Al-Quram A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Falem Ar-Rawahu Zul Fatan Si At Wujuhu Al-Ladhin Kafaru Wa Qil Hada Wakil Hada Al-Ladhi Kuntum Bih Tadda'oon Qul Ar-Aytum In Ahlakeni Allah Waman B'ayy Agh Rahim Na Faman Yujir Al-Kafirin Min Azaab Alim Qul Al-Quruhu Ar-Rhab intenta Minnesota Kalim Al-Qurah 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 selamat menikmati 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 mendominasi tempat keluarnya huruf itu kalau tidak salah nanti runutannya itu ada 18 kalau nggak salah 18 huruf yang keluar nanti kita coba satu per satu dan tentu kita tidak akan bahas semua sesuai dengan apa yang disampaikan lewat informasi bahwa kita membahas pada malam hari ini Ini hanya dua huruf yang keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah. Bagian belakang. Apa yang menjadi catatan sebelum kita bahas? Bahwa ini harus benar-benar di bagian lidah. Jangan dipindah kemana-mana. Bagian lidah. Pangkal lidah memang mendekat ke tenggorokan. Karena di sisi lain juga huruf Rho dan Kho menjadi tebal itu karena pangkal lidah diangkat. Nanti kita bahas khusus juga. Kaitan dengan sifat nantinya. Kita khusus dulu membahas, mengupas di mana huruf terkeluar. Untuk Kho dan Kha itu keluarnya dari pangkal lidah. Kho, Kho. Kho, Kho. Deteksi makhraj ya, pangkal lidah. Lagi-lagi untuk mengetahuinya coba matikan. Udah pas belum? Pangkal ya. Dan hati-hati saya sering mendengarkan. Ini mohon maaf. Mendengarkan penyebutan huruf Kho itu mengambil alih atau mengambil kaflingnya huruf O dan Kho. Mungkin pengennya fase, tapi salah tempat. Jangan sampai ke tenggorokan. Tidak Kho, Kho. Coba rasakan itu bahwa itu bukan di pangkal lidah tapi tenggorokan. Kho, Kho. Itu terlalu dalam. Pangkal lidah. Kho, Ap, Kho. Ap, Kho. Coba dilatih ya di rumah ya. Tidak Ap, Kho. Ap, Kho. Itu terlalu dalam. Nanti ketika menyebut mustaqim, tidak mustaqim, mustaqim. Itu tenggorokan itu. Mengambil tempatnya huruf Kho dan Kho. Hati-hati ya. Jadi sekali lagi tempatnya huruf Kho itu dipangkal lidah. Walaupun memang tadi sudah diperlihatkan, di sini ada dua huruf. Dua huruf ini dipangkal lidah dua-duanya. Cuma ada yang menekan ke bagian langit-langit, pangkal langit-langit yang bagian dalam sana. Ap, Kho. Ada yang maju ke depan, Ap, Kha. Tapi menggunakan pangkal lidah dua-duanya. Jadi ya. Ap, Kho, Ap, Kha. Tapi kita coba latih dulu huruf Kho dulu ya. Baik. Kho, Ti, Ku. Sebelum Kho-Kho lah. Coba deteksi dulu tempatnya dulu ya. Jangan dulu Kho-Kho lah. Ap, Kho, I, Kho, U. Oke. Ditasdit. Ap, Kho, I, Ti, U, Ku. Ap, Kho, I, Ti, U, Ku. Hati-hati. Tidak kedengaran Ap, Ap, Kho. Nah itu ya ke dalam tuh. I, Ti, 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 Ti. Terlalu dalam. I, Ti. Tidak. 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 Terlalu dalam. I, Ti, I, Ti, I, Ti. Ap, I, Ti, U, Ku. Ap, I, Ti, U, Ku. Dan masih banyak penjelasannya tentang masalah ini. Tapi ini kaitan makhurat saja dulu. Sahabat saya yakin juga di antara sahabat di sini sudah mempelajarinya. Termasuk kaitan ini kan ada tebal tipisnya. Ya, saya tidak menyinggungnya. Tapi kadang juga jadi sejujurnya saya juga jadi pengen menyampaikan gitu ya. Tapi ini butuh kesabaran ya. Sabar dulu karena kita bertahap ya. Coba perbaiki pelan-pelan begitu ya. Tidak sekaligus. Nah insya Allah kalau kita mulai merunut pelan-pelan ini akan lebih mudah ya. Untuk memahaminya. Termasuk tebal tipis itu sebenarnya sebelum kita bahas sudah bisa dipraktekan gitu ya. Asal ikuti saja dulu. Ap, I, Ti, U, Ku. Dan secara natural ketika vokal I itu menjadi tipis gitu. Huruf kof itu. Dan memang kondisi kof itu menjadi tipis hanya satu kondisi yaitu ketika vokal I. Sisanya semua kof itu tebal. Nah gitu ya. Tapi jangan dulu bahas tebal tipis ya. Ya itu dia. Kadang tidak sabar ingin menyampaikannya. Ya sekali lagi. Ak, ko, ik, ti, u, ku. Ik, ti, u, ku. Pangkal lidah. Kemudian panjangkan ko, ti, ku. Bisa ya. Kita ambil contoh. Kita dengan pola yang dibawa biasa kita dengar ya dengan nyanyian ini. Seperti memadukan huruf, seperti dalam membaca kalimat demi kalimat. Ini sebagai pola saja untuk latihan. Muruf kofnya saat diuraikan seperti kalimat. Seperti itu adanya. Silahkan dilatih. Dan kita coba masuk dalam contoh kalimat yang ada di bawah ini. Kalilah, kalilah, utilah, utilah, qiyamah, qiyamah, iqorak, iqorak. Pantulannya juga tetap terdengar ko-nya. Iqorak. Atau contoh yang bawah. Walakud arsalna nuhan ila qawmih. Faqal. Walakud arsalna nuhan ila qawmih. Coba perhatikan konsistensi bacaan Khusus huruf Qof Ketika awal Qo Ketemu lagi dengan Qof berikutnya Walau menemukan vokal atau huruf lain Sesudahnya Qo sama Karena kadang ada berubahan saat mengaji Qof yang pertama bagus Qof yang kedua jadi bergeser Mungkin karena terpengaruh oleh yang lainnya Kalimat atau huruf yang lain Terima kasih Mohon maaf Nah ini coba konsisten Kalau kita kemarin di level pertama kita bahas konsisten Di antara konsistensi atau keseimbangan itu Bisa juga diterapkan atau harus kita juga terapkan Dalam pengucapan huruf Termasuk ini huruf Qof Kalau memang seperti itu vokal dan bunyinya Maka semua vokal A dalam Qof itu ya begitu Tidak jadi Qawmi karena perhatikan huruf Waw sesudahnya Atau sudah konsisten Qofnya tapi Wawnya tidak jelas Qawmi Qawmi Nah perhatikan Luar biasa ini Kita harus memperhatikan huruf demi huruf Perhuruf Kita coba untuk terus konsisten Kita ulang lagi Contoh yang paling bawah Bisa ya Demikian Bacaan Pengucapan huruf Qof Baik itu perhurufnya maupun Dia berada dalam kalimat Alhamdulillah Saya kira itu dulu untuk sementara Karena sahabat-sahabat kelihatannya sudah Tidak kuat Ingin talaki ya Silahkan Bagi yang sudah siap Raise hand ya Dan insya Allah akan Dipandu oleh MC kita A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Falamma ra'awuhu Zulfatan si'at uluhu Alladhina kafaru Wa khila hadha Alladhi kuntum Bihi tadda'oon Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'ia Aw rahimana Fa man yujirul kafirin Min adabin alim Falamma ra'awuhu Zulfatan si'at ujuhu Alladhina kafaru Alladhina kafaru Wa khila hadha Alladhi kuntum Bihi tadda'oon Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'ia Aw rahimana Wa man ma'ia Aw rahimana Fa man yujirul kafirin Min adabin alim Falamma ra'awuhu Zulfatan si'at ujuhu Alladhina kafaru Wa khila hadha Alladhi kuntum Bihi tadda'oon Qul ara'aytum In ahlakani Allahu wa man ma'ia Aw rahimana Wa man ma'ia Aw rahimana Fa man yujirul kafirin Min adabin alim Falamma ra'awuhu Zulfatan si'at ujuhu Alladhina kafaru Wa khila hadha Alladhi wa khila Wa khila hadha Alladhi kuntum Bihi tadda'oon Qul ara'aytum In ahlakani Allahu wa man ma'ia Aw rahimana Wa man ma'ia Aw rahimana Wa man yujirul kafirin Min adabin alim Falamma ra'awuhu Zulfatan si'at ujuhu Alladhina kafaru Alladhina kafaru Wa khila hadha Alladhi kuntum Bihi tadda'oon Qul ara'aytum In ahlakani Allahu wa man ma'ia Aw rahimana Fa man yujirul kafirin Fa man yujirul kafirin Min adabin alim Yang sudah membacakan Alhamdulillah Luar biasa Berusaha keras Untuk memperbaiki Berusaha keras Untuk membaca Sesuai dengan keinginan Allah Luar biasa Alhamdulillah Memang ada beberapa Catatannya Dan hampir semua Untuk diingatkan Kecuali tadi Muhammad Akbar Alhamdulillah mengalir Untuk sahabat Yansha Sahabat Marissa Tadi di Bandar Aceh Sahabat Berlian Dan juga Triani Di Asahan Nah hati-hati Saya tidak tahu Ini bagian Yang sudah ikut Kelas Tlaki belum Kalau Nanti kita Setting lagi Kalau bisa Ini harus sudah Menyebut Kalau memang Kelas Tlaki Mungkin ini harus Dikuatkan lagi Tapi kalau belum Wajar Nah apa Kaitan dengan Materi yang sudah Kita bahas Sebelumnya Khususnya Di batch pertama Berkaitan dengan Konsistensi panjang Dan keseimbangan guna Ini ada hal yang Perlu diperbaiki Di sini Hati-hati Mim tasdid Tidak boleh Sama dengan Tasdid huruf yang lain Mim dan nun Itu spesial Ketika tasdid huruf yang lain Itu cukup dengan Dua harokat Alha Aja Atau dengan Ayunan suara Alha Sekali ngayun Afa Tapi kalau untuk Mim dan nun Tidak sama Dia harus Double Dua kali tasdid ukurannya Tidak Anna Tapi Anna Tidak Amma Tapi Amma Nah maka pada Ayat yang kedua Tujuh awal Falamma Harus ditahan Jangan falamma Perhatikan itu Dan itu merembet Pada Denguan yang lain Seperti Ing Kuntum Tadi saya catat Ini ada di Sahabat Berlian Hati-hati Ditahan Denguannya Termasuk Sahabat Marisha Tadi Ditahan Jadi perhatikan itu Kemudian kaitan Yang tadi yang baru saja Kita bahas Turuf Kof Alhamdulillah Udah bagus Ada juga yang masih Kesannya masih tebal Ini kondisi Tertentu Saat vokal I Tidak tebal Tidak Pangkal Tenggara Pangkal lidah Tetap Pada tempatnya Tapi tidak Menjadi tebal Karena vokal I Sementara yang lain Alhamdulillah Barakallahu Masih kita lanjut Di lima Pembaca Berikutnya Kul Hua Ar-Rahman Amanna Bih Wa Alayhi Tawakkalna Fasta'alamun Man Hua Fee Zalal Mubiin Kul Ar-Aytum In Asbah Mاء Kum Ghawran Faman Yatikum Bimaa Im Ma'in Kul Lanjut Ke huruf Kof Ya Huruf Ma'af Huruf Kaf Huruf Kaf Dan Tentu Ketika kita membahas huruf Kaf Sebenarnya Itu adalah Kembali kepada Ucapan kita sehari-hari Nah Gampang kan Beda dengan huruf Kof Kof rasanya kita tidak pakai dalam sehari-hari kita Walaupun menyebutnya Q Tetap aja Hakikatnya K Walaupun menyebutnya Q Itu tetap aja Keluannya Di tempat Kaf Jadi ya memang tidak ada dalam sehari-hari kita Oke Lalu Mana yang huruf yang Sehari-hari kita Ya Kaf Bukan Kof Ya Itu makanya tadi Terus Di Apa Diulang-ulang Diperbaiki Dicari Hal apa saja Yang menjadi Rawan kesalahannya Walaupun ini belum selesai Karena kita akan bahas lagi nanti Dari segi sifat Jadi muat sabar Pelan-pelan Kita detek dulu Dari segi Tempat Deteksi makherat Pangkal lidah Yang sama dengan Kof Hanya saja Dia menggunakan Nah kalau ini Mohon maaf Ini misalkan lidah kita Ini ujung lidah Di depan Tengah Nah pangkal Nah Kof Dan Kof Itu satu tempat Cuman sandarannya Untuk Kof Sandar kebelakang Kof Maju dikit Kedepan Jadi gitu O K O K Gitu ya Jadi sistemnya Karena lidah Tidak bertulang Gitu ya Maka dia bisa Memelar ke depan Kebelakang Tapi tempat Yang dipangkalnya Tetap satu Kof Gitu ya Ak O Untuk Kof Ak K Untuk K Ak Gampang Dan itu kita gunakan sehari-hari Kuku Kaki Kakeku Yaudah disitu Kanan Kiri Gampang Ini bahasa kita Ambil cerita contoh disini Kaki Ku Matikan Ak Ik Uk Tasdit Ak Ka Iki Uk Sehari-hari kita Jadi natural Natural Gak usah dibuat-buat Biasa aja Ak Iki Uku Kaki Ku Ya Mungkin ada yang tanya Gimana kan ada Saya pernah mendengarkan Pembahasan hames Gimana itu Nanti sabar ya Tapi Dari segi Ucapan saya itu Sudah menggambarkan Itu sebenarnya Ya Apa yang dipahami oleh sahabat Oh ada hames Coba deteksi Ada gak Nah disitulah hamesnya Gitu ya Tapi itu pembahasan berikutnya Kita akan bahas nanti ya Sabar dulu Ini deteksi lagi Kaitan dengan masalah apa Makhrat tempat keluarnya Ya Satu tempat Dengan kof Hanya saja dikit maju Ak Ka Iki Uk Ku Ka Ki Ku Kita latih di bagian keduanya Ka Ki Ku Bak Ku Kan Kan Ika Kna Atau dengungkan Ku Kan Kan Ika Kna Min Al Muk Nima Ki Kan 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 Ika Ya Hukum tajitnya bisa kita pakai dalam latihan ini Kaki Ku Bak Ku Kan Kan Ika Kna Min Al Muk Nima Ki Kan Kan Ika Bisa ya Mudah Mudah Karena bahasa kita Bisa dengar Oke Kat Kat Bak Kila Huma Kuntum Ak Rom Kum Maaf Harokatnya Ini akan kepotong Kepala Dumahnya Kepotong Ini dari segi tulisan Settingannya yang salah Tapi ini sudah di vokal U kan Seperti Kuntum Itu vokal U Jadi kepalanya Kepotong Sekali lagi Jadi bahasa kita ya InsyaAllah bisa Lebih mudah Baik Tambahannya Coba perhatikan ini Perpaduan Antara huruf Kof Dan Kaf Kabel khusus Pada contoh yang kedua Tapi kita ambil dulu Contoh yang pertama Ya Ayuhal Insanu In Aka Kadihun Ila Rabbik In Aka Kadihun Ila Rabbika Kadhan Femula Ki Waka Kedengar Tidak Saya ulang Lagi Hati-hati Ini ada dua huruf Yang mati di ujungnya Masih bisa Kita merasakan Bahwa itu ada huruf Ya Atau sudah hilang Sekali lagi Konsentrasi Sahabat-sahabat Wa 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 Ka'ayim Min Qariyatin Hiya Ashad Kuwatan Min Qariyatika Allati Akhrajat Akhrajat Dan saya Biasanya Nyambung Bacaannya Tapi disini ada Tanda Tanda Waqof Kalau gak salah Jin disini Allati Akhrajat Ka'ahlak Nahum Falan Nasir Lahum Nah Oke Jadi hati-hati Penyebutan huruf Qaf Min Qorya Ashad Yang sudah kita pelajari sebelumnya Jat Kemudian Ka juga Tetap terdengar Akhrajat Nah Ya Nah itu insyaallah Kita bahas lagi nanti Kaitan dengan Sifat Yang ada Hembusan nafasnya Tapi intinya Konsentrasi Kalau tak dimana Kalau kaf Itu dari Sudah pangkal lidah Ya Ahlak Nahum Falan Nasir Lahum Baik Segitu Sekilas Pembahasannya Mari kita dengarkan Bacaan sahabat yang lain Ya Coba Ditarik lagi Allati Coba Allati Akhrajatka Ah Allati Akhrajatka Ah Lak Nahum Walana Fir Lahum Barakallah Alhamdulillah Cukup ya Nanti saya Sampaikan Catatannya Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Insya Allah akan bahas pada Pembahasan berikutnya Baik Masih lima lagi Mohon maaf Ini sudah sampai ke 9.15 Ustaz Edi Kita akan bahas Mungkin ada pertanyaan dulu 15 menit Kita bahas Silahkan Jika ada yang bertanya Boleh bertanya di via ini ya Tanya jawab Di kolom via tanya jawab Tapi sudah masuk Satu pertanyaan ini Dari Alif Cara supaya cepat dan mudah Untuk menghafal Al-Quran Gimana ya karena umur juga Sudah 37 Insya Allah Luar biasa pertanyaan untuk menggambarkan Semangat Untuk Menguatkan Bacaan Al-Quran Di dalam hati kita Sebenarnya ini ada Pembahasan khusus Ya Di dalam Hafalan Begini Sahabat Alif dan Semua sahabat-sahabat yang Hadir di Kesempatan Malam hari ini Ini masih bertahan Sahabat Udah berapa nih 297 Ya Biasa Baratullah Fikum Begini Ada catatan Utama dulu Sebenarnya Kaitan dengan Tahfid itu Bahwa At-tahfidhu Wa-tikrar Itu Bahwa Menghafal itu adalah Mengulang Saja dulu Jangan Khawatir Dengan Kondisi kita Kaitan dengan Terutama Kaitan dengan Usia Seringkali Usia ini Kita jadikan Alasan Untuk Menyatakan Berhenti Atau Lembutnya Bahasa kita Apa Berat Dengan kata-kata Berat itu Membuat kita Jadi tidak maju Karena itu Jadi benteng Buat kita Sehingga kita Tidak maju-maju Oleh karenanya Udah Fokuskan Berkaitan Dengan Saya akan Terus mengulang Bacaan ini Gitu ya Pak Nah Ada pun Kaitan dengan Teori Gitu ya Itu Hanya Sebatas Pendukung Andaikan pun Teori itu Kita tidak dapat Dengan kita Mengulang Itu juga Apa Contohnya saja Ketika kita Sudah Biasa dengan Yasinan pada Malam Jumat Misalkan Atau surat Al-Wakiyah Maaf Al-Kahfi Kita Ngulang-ngulang Baca Karena mengulang-ngulang Tanpa rencana Untuk hafal Juga jadi Kenapa Karena sering Ngulang Itu Yang pokoknya Buat kita Dan Insya Allah Kita akan Bahas Suatu waktu Berkaitan Dengan hafalan Karena Ada tahapannya Jadi kita Al-Quran ini Bukan hubungan Kekuatan Akal kita Kecerdasan Bukan Tapi ini Urusan hati Urusan hati Yang membuat Sahabat Semua betah Duduk Untuk mendengarkan Materi Malam ini Karena keimanan Karena keimanan Pula Bapak Ibu Sahabat Mau Memperbaiki Baca Karena keimanan Pula Kita menguatkan Ruhu Islamnya Lewat Zoom Malam ini Semoga Keimanannya Tetap Bertahan Sampai Kematian Menjumpul Kita Disilakan Pertanyaan Berikutnya Ada pertanyaan Terkait Materi Posisi Kovkasroh Bunyinya Mendekati Kovkasroh Sekali lagi Posisi Kovkasroh Bunyinya Mendekati Kovkasroh Ya Sebenarnya Kalau Ya betul Kepertanyaan Kata bunyi Hampir Saja Tapi Makrotnya Itu Jangan sampai Bergeser Tetap Koti Sementara K kan Kaki Coba Bedakan Koti Kaki Berarti Kalau Diruntut Berderet Kov dan Kav Kiki Kiki Coba Dilatih Tanyaannya Bagus Biar kita Kritis Juga Dalam Memilah Mana Kov Saat Vokali Mana Kav Vokali Coba Kodulu K K Sekarang Vokali K K K K K K K Tipisnya Ya Ya Sama Tapi Tempatnya Tetap Karena Tempatnya Beda Maka Tentunya Bunyi Juga Beda Hanya Saja kalau tidak mampu kalau belum terbiasa sensitif mendengarkan rasanya sama aja tapi kalau kita coba tajam mendengarkannya insya Allah itu bisa membedakan saat vokal huruf kof di vokal vokal i dan huruf k vokal i ti ki ti ki o ka ti ki Allah Allah selanjutnya saya ada pertanyaan bagaimana sesuai aturan tajwidnya untuk memotong kalimat bacaan Al-Quran yang panjang tanpa ada tanda wakuf ya pertanyaan yang sering saya dengar berkaitan dengan cara kita wakuf jadi gini sahabat ada tahapannya pertama adalah kaitan dengan nafas dulu kita usahakan sampai tuntas gitu kan sampai tuntas tapi ternyata ya Allah gitu kan jangankan dua baris satu baris saja itu kerepotan kita untuk menyambung ya oke nah tahapan awal itu tarik nafas dulu seperti yang tadi disampaikan ya tarik nafas dulu baru memulai nah lalu masalahnya berikutnya adalah ini sudah tarik tapi saking panjangnya tidak mungkin selesai yaudah kita berhenti nah lagi-lagi kaitan dengan berhenti maupun kita tarik itu ternyata berkaitan dengan pemahaman arti minimal kita tahu di mana ujung kata sehingga kita tidak boleh memotong kata yang ada itu adalah berhenti di penghujung kata sehingga kata itu tetap sempurna khoyro khoyro itu satu kata ya khoyron kalau dia vokal A sehingga kita berhenti jadi khoyro kalau khoyrun maka kita matikan khoyrin kita matikan khoy nah kayak gitu jadi kata jangan sampai memotong memotong kata ya ketika kita membaca kita ambil contoh yang tadi dibaca ya sampai disitu kafnya dengan dibaca korya nah kita sebenarnya mudah untuk melihat satu kata itu ada rangkaian tulisan yang menyatu itu lebih mudah ya untuk sementara ya sebenarnya yang lebih kuat itu adalah pemahaman pemahaman kita itu nah jadi hati-hati jangan sampai memotong kata sama dengan kita ngobrol saya makan maksudnya nasi jangan sampai kata nasi itu dipotong jadi nah ya suku kata jangan nah itu yang repot itu permasalahannya nah itu dulu kalau nafas habis berhentilah di penghujung kata yang sempurna kalau nanti ada juga aturan yang tadi berhentinya gimana nih kalau dia hurufnya berharokat A-I-U matikan ketika dia panjang ya panjangkan tapi ketika fatahatain oke dia panjang dua harokat gitu ya tapi kalau domatain dan kasarotain dimatikan nah kayak gitulah aturan ini oke kemudian di tariknat permasalahan nariknya juga menjemputnya ini juga sangat kuat dari segi arti ini tarik dari permasalahan baca ini gimana ini nariknya apakah koryatika atau dari min gitu kan atau dari kuah atau dari asyadu atau dari hiya nah ini kan sangat tergantung kepada pemahaman kita gitu dan memang tidak ada patokan patokan dalam arti ini mulainya dari haruswa ya belum tentu gitu tapi untuk sementara untuk sementara ya ambillah dari kata kata sambung untuk sementara karena karena belum paham arti ambil dari kata sambung ya kata sambung ini kan masih bisa kita hafal ya seperti min dari sambung tuh wa dan summa kemudian fa maka ila kepada fi nah kayak gitu atau disini ada kata min koryatika tepatnya min korya kalau dari koryatika itu dasarnya apa kita membaca ti nah ternyata kan ti itu karena ada min nah itu kaitan dengan bahasa Arab ya ini artinya apa tugas kita masih panjang sahabat ya dari segi baca ini repot apalagi nanti harus memahami tapi tentu ini bagian dari kewajiban kita tugas kita artinya urusan Quran ini adalah urusan sepanjang hayat kita jadi gak boleh ada kata berhenti belajar gitu ya apalagi putus asa gitu ya gak ada yang ada itu terus belajar insyaallah nanti juga akan sampai gitu ya karena apalagi kita baru bahasnya level 2 nih pembahasan wakuf itu nanti level 4 ya jadi sabar dulu ya baik ada lagi ada pertanyaan dari Diansyah Banjir Mahvin mohon gambaran singkat saja Ustaz yang tadi disebut Hamas itu seperti apa dan apa aja yang dibaca Hamas wah panjang bukan singkat ini ya ada 10 ya yang Hamas itu berangkai dalam kata itu hurufnya 10 jadi maksudnya gini ketika kita menyebut huruf itu harus menyertai hembusan udara detailnya akan dibahas setelah pesan-pesan berikut ini insyaallah setelah membahas ini pak apa tuntas makhraj huruf ya nah baru nanti sifat gitu ya jadi tidak akan lama lagi ya insyaallah jadi best pertama ini atau sekarang best berapa best kedua nah best ketiganya kita bahas sifat huruf ya jadi mohon kesabarannya karena kalau kita bahas ini cukup panjang ya nah baik kaitan dengan kaf dan ta itu memang ada hembusannya dan baru kita merasakan hembusan itu ketika dia mati dan tidak over tidak berlebihan karena ada yang lebih utama daripada Hamas untuk untuk kaf dan ta yaitu sifat sidahnya jadi harus kuat kaf, ta itu kuat gitu ya walau tetap juga ada Hamasnya tapi baru dirasakan itu saat sukun insyaallah bahasannya pada best ketiga ya insyaallah untuk mudah panjang usia dan istiqomah ya sahabat-sahabat dan sabar masih ada lagi sudah setengah sepuluh satu lagi mengisat ya silahkan assalamualaikum misat izin bertanya apabila seseorang baca Al-Quran dia tahu bahwa makhluk dan sifat hurufnya belum benar namun untuk saat ini hanya sampai disitu yang dia bisa bagaimana status bacaan Al-Quran nya apakah berbiasa baca Al-Quran tapi belum sepuluh makhluk dan sifat hurufnya saya hanya mengharap berdoa bahwa beliau akan terus semangat untuk memperbaiki bacaan ya dan tidak putus asa kalau ada keinginan kuat itu insyaallah Allah beri jalan dan saya yakin juga diantara kita saat ini yang hadir semangat disebabkan semangat yang membuat bergabung disini karena semangat dan mau minta kepada Allah untuk beri jalan maka Allah beri jalan untuk ketemu di majlis ini jadi saya harap yang tadi mudah-mudahan hatinya tetap ada keinginan untuk memperbaiki bacaan apalagi beliau sendiri sadar bahwa masih banyak kesalahan dari segi baca bahwa itu luar biasa karena berangkat dari kesadaran itulah yang membuat hati akan mau memperbaiki bacaan sama dengan kita lah dalam urusan keumuman sadar dengan kekurangan kita kelemahan kita kita mau memperbaiki diri kita kalau orang memiliki kesadaran dengan itu maka lambat laun keimanan itu ada yang kemudian mau memperbaiki apapun kekurangannya apapun kesalahannya apapun dosa masa lalunya ketika dia ada sadar dengan kekurangan itu maka masih ada keimanan maka dia akan terus memperbaiki begitu juga di dalam urusan tilawah saya kira itu kaitan dengan masalah hukum ketika masih ada keinginan kuat itu maka tidak ada dosa buat dia kecuali lawan arus lawan arus ah gimana saya ini bahaya gak boleh karena Allah sudah menyuruh kita waratil qur'an tartila waratil qur'ana tartila itu adalah jatuh hukum wajib itu fardu'in jadi fardu yang diwajibkan kepada setiap individu Wallahu'alam sahabat qur'an kita sering berdoa dengan kalimat ihdinassiratul mustaqib sadar gak sadar kita sedang berdoa karena sudah jelas kalimatnya ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang terus bicara masalah hidayah yang dimana kita minta kepada Allah itu ternyata ada dua yang menjadi harapannya hidayah yang berbentuk ilmu atau yang disebut dengan hidayah tudzilalah yang kedua adalah hidayah yang membuat kita action mau menjalankan dan bukan saja mau tapi mampu menjalankannya nah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah ad-dilalah yaitu berupa ilmu maka harus kita tindak lanjuti jangan cukup hanya sebatas tahun ketika kita ditanya pentingkah membaca kur'an itu lalu kita pun mampu menjawab oh ya penting sangat penting tapi dalam kenyataannya kalau kita ditanya lagi sudah berapa halaman bacaan kur'an di hari ini atau sudah berapa kali hatami lalu kita pun berdiam karena kita lupa kapan terakhir kita baca kur'an nah oleh karenanya mari kita wujudkan permintaan kita ini dalam keseharian kita artinya ketika kita sudah tahu dan Allah sudah memberikan hidayah itu mari kita realisasikan ketika Allah sudah memberitahukan bahwa tilawah al-quran itu penting mari kita realisasikan bahwa qu'an ini menjadi bacaan saya sehari-hari bahwa qu'an ini menjadi bimbingan saya sehari-hari ketika kita tahu juga bahwa qu'an ini harus dibaca dengan tartir maka mari kita berusaha keras untuk membaca sesuai dengan apa yang sudah kita pahami betul memang berat membaca al-quran itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh kita semua tapi seyakin-yakinnya sesuai dengan apa yang juga disampaikan oleh Allah s.w.t bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada kita semua di luar dari kemampuan kita artinya pula bahwa ketika Allah menurunkan qu'an dengan bahasa Arab ini diturunkan pasti sesuai dengan kemampuan lisan kita dari manapun kita dilahirkan daerah manapun kita dilahirkan dipastikan kita akan mampu membaca sesuai dengan perintah Allah s.w.t yang menjadi pertanyaannya adalah dua yang pertama maukah kita terus untuk memperbaiki bacaan quran ini dan yang kedua adalah maukah kita menerapkan bacaan quran sesuai dengan apa yang sudah kita pahami semoga kita semua menjadi hamba yang siap untuk menerapkan setiap yang kita pahami dan itu semua wujud dari doa kita walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin